Intro Halo Rajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut tiga diantaranya. Tebing Longsor menyebabkan tiga orang tewas tertinggun di Bebandem, Karangasem. Harga beras masih tinggi di pasar tradisional Kuta Bandung. Para prajin di desa gulingan Mengwi masih setia menekuni profesi membuat topeng barong yang diwariskan turun-temurun. Intro Kendaraan Belko ini berusaha untuk mengevakuasi tiga warga. Di Sabuanegiri, Kecamatan Bebandem, Karangasem. Warga sebelumnya berusaha mengevakuasi namun tidak berhasil karena menggunakan peralatan seadanya. Ketiga korban tertimbun material longsor saat sedang mencari batu tabas di lembah taksu pada Senin lalu. Sementara dua korban lainnya saat kejadian berhasil menyelamatkan diri dengan cara melompat menghindari longsoran. Saat ditemukan, satu korban masih dalam keadaan bernafas namun akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan ke RSUD Karangasem. Oh, kejadiannya nggak tahu pasti lah karena kejadiannya berlangsung cepat gitu. Saat itu bagaimana? Korban ada di mana? Saya baru datang jam mau mengingatkan jam makan siang, mana sudah masuk jam makan siang. Saya ikut naik sebetulnya, tiba-tiba sudah jatuh cahaya. Mereka menggalinya secara manual ya Pak? Manual. Ada berapa orang di sana Pak? Yang masih tertimbun korban diwannya itu tiga orang. Tiga orang ya? Pas kejadian, Pak sempat melihat orangnya itu? Lihat semua. Pas jatuh tebingnya apa gimana Pak? Nggak, saya ikut jatuh. Ikut-ikut ke jatuhan tebingnya? Berarti pas ada di bawah tebingnya? Ya, ikut ada di bawahnya, tapi saya selamat bersama paman saya lagi satu. Informasi memang masyarakat sedang mencari batu batas, sehingga mungkin dari atas itu kena longsor. Sebanyak lima orang, dua orang bisa terselamatkan, kemudian satu orang meninggal di rumah sakit, dan dua orang lagi sudah ditemukan, dievakuasi oleh warga dan tim Basarnas lainnya. Meninggal ya? Yang dua itu? Ya, jadi yang meninggal tiga orang. Keluarga korban yang ikut melihat proses evakuasi tak kuasa menahan tangis. Sementara dilakukan identifikasi, jenazah kemudian dibawa keluarga untuk dimakamkan. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Kotani Mete dan Mangga di Kecamatan Kubu Karangasem, kini kurang beruntung. Akibat musim kemarau dan kekeringan, sejumlah lahan perkebunan termasuk perkebunan Mete dan Mangga di Banjar Dinas Lebah, Desa Sukadana terbakar. Padahal lahan perkebunan ini sudah siap panen, sehingga petani mengaku menderita kerugian yang tidak sedikit. Kebakaran terjadi sekitar pukul 2 siang Senin lalu. Api dengan cepat membesar sehingga memerlukan bantuan damkar. Dibantu warga dan aparat kepolisian, pemadam kebakaran berusaha mencegah agar api tidak merembet ke permukiman warga yang jaraknya hanya 10 meter dari titik api. Jam 14.26 Wita, ada seorang warga yang melapor ke tiang bahwa terjadi kebakaran lahan di areal, tepatnya di sebelah timur jalan PT Anarkadia, jalan Lebah menuju ke bukit. Dan tiang terus telusuri ternyata besar, terus melapor ke damkar. Ini yang terbakaran lahan apa, Pak? Lahan perkebunan. Budahan apa, Pak? Mangga, menti. Ada berapa hektare, Pak? Kira-kira untuk ini sekitar 1,5 hektaran lah. Ini sudah siap panen ya? Ya, makanya sudah siap panen. Ini pemilik siap, Pak? Ini pemiliknya satu orang atas nama Ikomang Indrawan. Dekat dengan pukulmu gimana ini, Pak? Lumayan dekat, Pak. Lumayan dekat, ada kos-kosan di sebelah. Makanya tiang secepatnya untuk menelpon damkar. Petugas cukup kesulitan memadamkan api karena angin bertiup kencang. Akibat kebakaran ini, petani meti dan mangga mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Dari pantauan di pasar tradisional Kutus 1, Badung, harga beras khususnya jenis premium dan medium saat ini masih tinggi. Pedagang beras di pasar ini pengaku tidak tahu penyebabnya, padahal sudah 4 bulan berlalu, namun harga beras masih saja tinggi. Saat ini untuk harga beras medium dijual Rp14.000 per kilogram. Sebelumnya Rp12.000 per kilo. Sedangkan beras premium saat ini harganya Rp15.000 per kilogram. Saya jual dalam Rp14.000. Rp14.000. Sebelumnya berapa? Sebelumnya Rp12.000. Ini dengan kondisikan kan berapa jualnya, Pak? Sulit atau bagaimana? Sulit menjualnya sekarang. Kalau dulu harga berasnya naik, sedikit orang kenannya, meminyaknya gitu, selalu tinggi. Kalau dalam kondisikan ini berapa kilo dapat jual per hari, Pak? Per hari, Pak Ising 10-5 kilo tergantung, tiap orang yang memakainya. Kalau sebelumnya, Pak? Sebelum kenaikan bisa lebih? Sebelumnya biasa. Bisa 20 bisa per hari. Harga yang mulai non-premium menengah ke bawah itu naik. Berapa sekarang per kilo, Pak? Kenaikan sekitar 200 per kilo sampai 300 per kilo. Sekarang berapa per kilo, Pak? Sekarang per kilonya yang biasa 14. 14, ya. Yang agak bagusan 15. Itu mulai kapan, Pak? Ada sekitar 5 hari. 5 hari, ya. Sulit nggak menjual, Pak? Ya, kayak gitu lah. Nggak banyak juga. Akibat harga beras yang masih tinggi ini, penjualan di tingkat pengecer juga ikut menurun. Biasanya mereka bisa menjual beras medium dan premium hingga 20 kilogram per hari. Kini hanya 10 kilogram per hari. Pedagang di Pasar Kuta 1 belum bisa memperkirakan pergerakan harga kedua jenis beras ini. An Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa.